Oke, kita mulai ya, sambil menunggu yang lain masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita kuliah online karena ternyata ruangan di FIB penuh semua dan ruangan FIB 3 itu ternyata tidak ada ya. Dari 2 langsung 4. Tadi saya cek penuh semua dan enggak ada ruangannya. Oke, jadi kita bertemu dalam mata kuliah antropologi agama. Nah, mata kuliah antropologi agama ini itu harus dibedakan dengan mata kuliah agama. Jadi dalam mata kuliah antropologi agama itu, kita mempelajari agama sebagai salah satu unsur kebudayaan. Di dalam mata kuliah pengantara antropologi kan sudah diajarkan ya, tentang tujuh unsur kebudayaan dari kuncara ningrat ya. salah satunya adalah agama atau sistem religi. Nah, di sini sekali lagi kita melihat fenomena keagamaan itu dari kacamata atau sudut pandang antropologi. Nah, sudut pandang antropologi itu teori-teori yang ada di dalam antropologi yang memandang agama sebagai satu bagian dari unsur kebudayaan. Jadi kita tidak mempelajari agama-agama tertentu. Sekali lagi kita tidak mempelajari agama-agama tertentu. Kita tidak membahas tentang ajaran agama tertentu ya. Jadi harus berbuat seperti ini, harus beribadah seperti ini. ada dosa, ada pahala, itu bukan bahasan antropologi agama. Antropologi agama adalah membahas bagaimana sih manusia itu menjalankan agamanya sebagai bagian dari kebudayaannya ya. Seperti itu. Jadi bagaimana misalnya orang Islam beribadah, pergi ke masjid, sholat ya, atau yang Kristen pergi ke gereja beribadah, itu yang mau kita pelajari. Jadi bagaimana fungsi agama misalnya. Fungsi agama itu ternyata untuk mempererat ikatan sosial ya. Seperti itu. Bagaimana organisasi keagamaan ya. Sekali lagi organisasi keagamaan itu bekerja terbentuk. Nah, itu yang menjadi pembahasan dalam antropologi agama. Misalnya ya, kalau di Indonesia bagaimana NU ya, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, kemarin baru berulang tahun ke 100 tahun ya, satu abad. Kemudian ada Muhammadiyah yang lebih tua. itu terbentuk, dia bekerja, beroperasi hubungannya dengan organisasi keagamaan lain, hubungannya dengan penganut agama lain. Kemudian bagaimana negara ini mengurusi agama ya. Di Indonesia ini agama menjadi urusan negara. Kalau di luar negeri, negara-negara yang boleh dikatakan sebagai negara sekuler ya, itu agama bukan urusan negara. Agama menjadi urusan masing-masing individu, masing-masing warga negara. Negara tidak ikut campur tangan ya. Kalau di Indonesia, ya, warga negaranya harus memeluk agama ya. Ada kolom agama di KTP. Nah, itu yang menjadi pembahasan di dalam antropologi agama. Sekali lagi, kita tidak membahas tentang ajaran agama ya. Tentang ajaran agama misalnya, dalam Islam, apa yang halal, apa yang haram, itu bukan bukan menjadi pembahasan dalam antropologi agama. Sekali lagi, kita melihat agama sebagai bagian dari unsur kebudayaan yang kita pelajari dengan teori-teori antropologi ya. Oke, jadi di dalam antropologi agama ini, saya menggunakan dua buku ini ya. Pertama, ini buku dari Peter Connolly ya. Aneka Pendekatan Studi Agama. Ini terbitan dari Elkis. Ini ada banyak. Ada beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan antropologis. Jadi, ada tujuh, kalau tidak salah, pendekatannya. antara lain pendekatan antropologis, kemudian filosofis, psikologis, dan lain-lain. Nah, kita fokus pada pendekatan antropologi. Karena mata kuliah ini antropologi agama. Ada sosiologis, ada feminis, fenomenologis, ada fenomenologis, tapi kita fokus pada pendekatan antropologis ya. Oke, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Karena kita hanya membahas satu pendekatan saja, pendekatan antropologi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita semuanya ada 16 kali pertemuan. Saya mengajar sebelum mid semester, kemudian setelah mid semester, nanti dilanjutkan di buah senia. Jadi, bersama saya ada 8 kali pertemuan ya. Nah, ini pertemuan pertama. Kemudian, tujuh pertemuan selanjutnya, kita akan membahas buku ini ya. Dari Daniel Pals, judulnya Seven Theories of Religion. Tujuh teori tentang agama. Nah, ini masing-masing pertemuan, kita akan membahas satu teori. Jadi, pas ya. Tujuh pertemuan ke depan, satu pertemuan, satu teori. Gitu ya. Di sini ada teori dari macam-macam ya. Dari Fraser, dari Durkheim, dari Marx, dari Freud, dari Mirsha Elia, sampai Clifford Goods ya. Kita akan pelajari. Ini. Mulai pertemuan minggu depan. Pertemuan kedua. Sekarang, pertemuan pertama, kita membahas ini dulu ya. Pendekatan studi agama, khususnya pendekatan antropologis ya. Oke. Jadi, itu untuk gambaran sekilas ya. Ini saya nggak sempat bikin apa namanya, handout atau PowerPoint, karena tadi saya siapnya kuliah offline. Nah, karena kita ubah jadi online, saya nggak sempat bikin apa semacam handout gitu ya, atau presentasi gitu. Tapi, ini kuliah ini saya rekam, dan nanti mungkin bisa saya upload di YouTube ya, jadi bisa dilihat kembali kuliahnya. Misalnya, ada bagian-bagian yang lupa, bisa diputar kembali ya, videonya. Nanti saya share linknya ya, kalau sudah di-upload di YouTube. Nah, itu untuk rencana kuliah ya. Kemudian, rencana untuk penilaian tengah semester ya, itu nanti tidak ada ujian, tapi kita ganti dengan tugas saja ya. Kita ganti dengan tugas. Jadi, ada tiga tugasnya. Antropologi agama itu, kita mengamati bagaimana masyarakat menjalankan keagamaannya ya. Bagaimana sih masyarakat itu menjalankan agamanya? Karena itu bagian dari budaya mereka ya. Sekali lagi itu. Nah, itu yang mau kita amati. Oke, jadi ada tiga tugas untuk penilaian tengah semester ya. ini sebagian besar muslim ya. Sebagian besar muslim kan. Nah, nanti kalian mengamati bagaimana lingkungan di sekitar kalian dalam menjalankan ibadah. Misalnya, yang muslim, yang laki-laki itu tiap Jumat, itu kan sholat Jumat ya. ya itu diamati bagaimana. Jadi, kalian bikin video ya. Bikin video misalnya Jumatan di masjid mana, kemudian alamatnya mana. Jangan sama ya. Jangan sama. Masjid dikendarikan banyak. Jadi, satu orang di masjid-masjid tertentu ya. Jadi, divideokan saja bagaimana suasana menjelang Jumatan. Misalnya, kalau pas sholat Jumat kan, nggak bisa karena ikut sholat kan. Nah, sebelumnya itu misalnya datang lebih awal, kemudian ini masjid di mana, kalau masjid di kampung, masjid di daerah kampung, jamaahnya mungkin sebagian besar dari kampung itu. Tapi, kalau masjid di pinggir jalan besar di kota ya, mungkin jamaahnya orang-orang yang lewat. Kemudian, apa namanya, kemudian ada lagi orang-orang dari tempat yang jauh. Misalnya, apa masjid Al-Qaussar di kendari sebagai masjid agung, ya jamaahnya bukan cuma sekitar situ saja, tapi dari tempat-tempat yang jauh datang ke sana. Mungkin seperti itu ya. Bikin saja video singkat tentang suasana sebelum Jumatan, ini masjid apa, letaknya di mana, dan gambaran jamaahnya itu seperti apa. Itu bagi yang laki-laki yang muslim ya. Bagi yang non-muslim misalnya ada Kristen, ya gambarkan saja ini di gereja, gerejanya di mana, alamatnya di mana, jamaahnya siapa saja, jemaatnya itu. Kemudian, bagaimana proses peribadatannya itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan coba dividiokan itu khutbahnya ya. Khutbah Jumat ya, bagi yang muslim itu seperti apa. Ya, videokan saja. Nanti bisa lihat apa, temanya seperti apa kan. Temanya seperti apa, khutbahnya tentang apa. Itu ya. Kalau yang Kristen di gereja ya, mungkin khutbahnya juga tentang apa, seperti itu ya. Proses peribadatannya, kalau boleh dividiokan, videokan saja. Itu. Nanti video itu dikumpulkan ya. Nanti saya bentuk Google Classroom, kumpulkan videonya itu. Jadi, kita kan sudah masuk era part 0 ya. Kita sebagai antropolog ya, kita praktekkan antropologi digital ya. Jadi, data-data itu nggak melulu harus ditulis di video. Itu salah satu bentuk data ya, yang bisa kita analisis. Nah, kemudian bagaimana dengan yang perempuan? Yang perempuan misalnya kalau ikut apa namanya, kegiatan-kegiatan keagamaan ya, bagi yang muslim ikut pengajian atau ikut majlis taklim atau apa. Kalau bagi yang Kristen mungkin ya, bisa juga pas ibadah di gereja atau kegiatan keagamaan yang lain ya, misalnya, itu bisa didokumentasikan, bisa divideokan gitu ya. Oke. itu yang pertama. Ya, jadi bentuknya video ya. Bentuknya video. Kemudian yang kedua, itu wawancara dengan pengurus masjid ya, takmir masjid bagi yang muslim. Nah, ini masjidnya tadi, misalnya letaknya di mana, jamaahnya, siapa saja. Kemudian, apakah jamaah ini terbatas dari kampung ini. Kemudian, misalnya, lihat juga sejarahnya ya. Meskipun dididikan kapan, oleh siapa. Itu ya. Jadi, dengan pengelola masjid. Kalau yang muslim ya, pengelola rumah ibadah. Kalau gereja ya dengan pendetanya. Tanya saja seputar gereja itu, seputar jemaahnya. Mungkin kalau ada yang Hindu, dipura, pengelola puranya, kemudian sejarahnya, gimana, seperti itu. Jadi, itu bentuknya wawancara. Dialog dengan pengelola rumah ibadah. Itu bentuknya file audio, file rekaman saja, rekaman suara. Tidak usah pakai gambar, tidak apa-apa. Tapi, kalau mau direkam pakai video, juga tidak apa-apa. tapi intinya yang penting adalah audionya, suaranya, isinya. Itu. Oke, itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga, itu nanti baru kalian buat laporan tertulis. buat makalah. Dari situ, hasil rekaman video tadi, mengikuti prosesi peribadatan, kemudian yang kedua, wawancara dengan pengelola rumah ibadahnya. itu kalian tulis. Kalian tulis, bikin makalah dari situ. Kemudian, ditambah dengan analisis dari teori-teori yang diberikan dalam kuliah. Nanti kan ada tujuh teori ini. Tujuh teori tentang agama ini. Kalian pilih salah satu. Bisa teorinya Clifford Goods, bisa teorinya Durkheim, bisa teorinya Eliade, dan lain-lain. Jadi itu. Makalanya harus ada teori yang diambil di sini untuk analisis. Misalnya, proses ibadat, sholat jumat di masjid X, misalnya, di masjid Al-Khaussar, misalnya. Itu kalau dari sudut pandang teori Durkheim, bahwa itu merupakan sarana mempererat ikatan sosial di antara jemaah. jemaahnya itu tidak hanya berasal dari sekitar masjid itu, tapi dari tempat-tempat lain. Seperti itu. Jadi harus ada itu ya. Harus ada analisisnya itu. Menurut teori Durkheim, sholat jumat atau ibadah jumat di masjid ini, di kampung ini, misalnya, itu merupakan suatu sarana mempererat ikatan sosial masyarakat muslim di kampung itu. Misalnya seperti itu. Kalau menurut Rifford Gertz, itu kan ada model of dan model for. Jadi ini adalah model dari cerminan keberagamaan religiositas masyarakat di kampung itu, misalnya. Jadi peribadatan di sholat jumat di masjid ini, itu model, model keberagamaan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu mengartikulasikan keagamaannya dalam apa namanya, sebagai unsur kebudayaannya itu, itu dimodelkan dalam selat jumat itu. Misalnya seperti itu ya. Misalnya juga kemudian kalau ada kampung Bali, misalnya ya, kampung Bali, itu ada pura di situ, kegiatan keagamaan Hindu di pura itu, itu dihadiri oleh seluruh masyarakat desa itu ya. Nah, itu merupakan satu model keberagamaan bagi masyarakat desa itu misalnya. Nah, itu ya. Jadi harus ada itu. Tidak bisa hanya mendeskripsikan misalnya sholat jumat di masjid ini, seperti ini. Kemudian hasil wawancara dengan takmir masjid ini begini, masjid ini didikan kapan, itu tidak cukup ya. Sekali lagi, harus ada harus ada analisis dari teori yang akan dipelajari di setiap pertemuan. Oke, gitu ya. Jadi, kita menggabungkan fasilitas teknologi yang kita punya, semua punya HP kan, itu nanti digunakan, diberdayakan itu HP-nya untuk mengerjakan tugas ini. Jadi, sekali lagi, pertama adalah file video dokumentasi proses peribadatan di rumah ibadah yang laki-laki muslim bisa jumatan, sholat jumat ya, kemudian khutbahnya juga di-videokan, kemudian Kristen ya, peribadatan di gereja. Kemudian yang kedua, file audio, file suara, rekaman wawancara dengan pengelola rumah ibadah. Kemudian yang ketiga, itu baru makalah, laporan. Jadi, bagaimana sih hasil dokumentasinya, kemudian hasil wawancaranya itu ditulis, kemudian ditambah dengan analisis dari teori-teori yang dipelajari. Jadi, ada tiga ya, ada tiga. Sekali lagi, tidak boleh sama ya, lokasinya tidak boleh sama. Masjid kan banyak ya, bagi, apa namanya, Jumaat Kristen ya, kalau misalnya satu jumaat, coba cari gereja yang lainnya. Oke, jadi untuk bobotnya, yang file video, itu 30%, kemudian file wawancara, file audio, itu 30%, kemudian makalahnya 40%. itu nanti dikumpulkan setelah pertemuan yang terakhir. Jadi, kita akan punya 8 pertemuan ya, mungkin kurang lebih pada saat bulan puasa ya, sekitar akhir Maret atau mungkin awal April ya. mudah-mudahan sebelum Idul Fitri sudah selesai. Jadi, pada saat pertemuan terakhir atau pertemuan ke-8 ya, itu dikumpulkan. Tapi kalau kalian sudah punya apa namanya, dokumentasinya, baik video maupun apa, wawancaranya bisa dikumpulkan lebih dulu, tidak apa-apa. Tidak harus menunggu sampai pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 itu sebagai batas akhir ya, deadline. Nanti mungkin akan kita tentukan lebih detil tanggalnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini tentang tugasnya, penilaiannya. Nanti saya berikan ini ya, Google Classroom-nya untuk mengumpulkan itu. Ya, silakan yang mau tanya. motanya apa tadi? Silakan. Sambil absennya diisi ya. Silakan absennya diisi. yang belum absen, silakan absen. Ini 18 partisipan ya, yang absen baru 15. Semuanya kalau tercatat di absen ada 30-an. ada pertanyaan tentang tugasnya? Tidak. Nah, ini kemungkinan karena ada dua kelas ya, yang mengambil mata kuliah antropologi agama ini. Nanti kalau kuliahnya online mungkin bisa digabung saja ya, supaya efisien. Ini kelas C ya, ada juga kelas B yang mengambil mata kuliah antropologi agama ini. Kalau bisa digabung karena masing-masing terdaftar sekitar 30 mahasiswa. Kalau dua kelas kan 60-an ya. mungkin mungkin masih bisa kapasitas sumkan 100. Yang kelas B ini jadwalnya besok pagi jam 7.30. Nanti mungkin bisa apa namanya di kompromikan ya. Kalau bisa disatukan sekali saja kita kuliah. Jadi tidak perlu dua kali. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti jelas semua ya tentang tugasnya. Tentang proses penilaiannya. Oke ya. kalau tidak ada pertanyaan lagi absen sudah diisi semua ya. Oke ya. Kuliah hari ini hanya seperti itu sebagai pengantar. Nanti besok kita mulai masuk materi di pertemuan berikutnya. Kemungkinan kita akan gabungkan dua kelas ya. Kelas B dengan kelas C kita online saja. Karena ruangan di FEB ternyata tidak tersedia. Jadi kita gabungkan saja kelasnya online ya. Ya Pak. Nah ini sekali lagi nanti rencana kuliah ini saya rekam dan saya upload di YouTube. Jadi misalnya nanti ada yang kurang jelas bisa diputar lagi ya. Itu rekamannya di YouTube. Nanti saya berikan link-nya kalau sudah saya upload. oke. Kalau tidak ada pertanyaan berarti jelas semua ya. Ya Pak. Kalau sudah jelas ya kita akhir hari ini. Siapa yang bilang? Gimana? Ya mau bertanya apa itu? Siapa ini Muhammad Renaldi Ismail? Serius? Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Kemungkinan nanti minggu depan kita akan gabungkan saja kuliahnya dengan kelas B secara online. Oke ya. Kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.